Kembali lagi di pusat pemberitaan media suara semesta edisi minggu 1 Mei 2022 Kali ini media suara semesta mengangkat informasi tentang Dihadiri Edi Bobi, ini ketentuan sholat id di lapangan Merdeka Medan Pemerintah kota Medan akan menggelar sholat id 1 Syawal 1443 Hijriah di lapangan Merdeka Medan Sholat id di lapangan terbuka ini baru kembali digelar setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19 Masyarakat yang ingin ikut sholat id di lapangan Merdeka harus mematuhi beberapa ketentuan diantaranya protokol kesehatan Pelaksanaan sholat id dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Selain wajib memakai masker, jemaah harus membawa sejadah masing-masing Ujar Sekretaris daerah kota Medan Wirya al-Rahman baru-baru ini Ada pun bertindak sebagai khotib Dr. Haji Hasan Maksum MAG Dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Sedangkan Kori Internasional Haji Jakfar Hasibuan SPDI bertindak sebagai imam Sebelumnya Gubernur Sumut Edi Ramayadinan Wali Kota Medan Bobi Nasution Telah memastikan sholat id di lapangan Merdeka Medan Sholat id di lapangan Merdeka Medan kata Edi kepada wartawan Sabtu 30 April 2022 Edi meminta agar tetap diterapkan protokol kesehatan Ex Pakostrat ini juga meminta agar pemudik yang datang ke Sumut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Saat berkumpul dengan keluarga Dia mengingatkan jika pandemi virus corona belum berakhir Tetap gunakan protokol kesehatan yang ketat Jangan abaikan itu karena pandemi belum berakhir ucapnya Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan dirinya juga akan sholat id di lapangan Merdeka Medan Sholat id kita lakukan di lapangan Merdeka Kita buat di lapangan terbuka Tuturnya Bobi mempersilahkan warga yang ingin ikut sholat id bersama untuk hadir Dia mengingatkan agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan Perlu diketahui pemerintah melalui kementerian agama Baru akan menggelar sidang isbat penetapan sejatu syawal 1443 hijriah pada sore nanti Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini Untuk dapat dimaklumi kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih